hai 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 teman-teman itu bersama depan di channelnya aku klarenita di video kali ini aku bakalan cobain set baru lagi dan setengah bahkan aku cobain di video kali ini kemasannya warna biru semua dan yang sedikit mulai yang pertama aku bakalan cobain yang genji lagi ini dia dari monde ini vanila Paisen biskuit misalnya polsek dari monde itu dia punya aroma butter yang wangi kita lihat apakah dia punya aroma water juga yang wangi selanjutnya harganya cuma 8500 wah wangi banget sih wangi susu masanya dia ada nggak banyak sih isinya cuma enam dan dia bentuknya ada besada kecil gitu aku atau kenapa ini rapuh banget deh plastiknya rapuh banget mobil yang paling kecil Hai dia kayak fashion gitu ya yang berlapis-lapis gitu setelahnya itu ada lapisan susunya yang warna putih hai 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 dari set yang genji ini pasti pertama kali kalau kalian buka kemasannya itu aroma butter sama aroma susunya tuh kerasa banget lalu kalau waktu kalian makan saya makan merasain biskuitnya itu eh renyah tapi lembut Terus dia kan di atasnya itu ada gula nah lapisan gulanya itu bikin dia ada tekstur klinis-klinisnya gitu aku suka si overall lalu selanjutnya aku bakalan cobain yang Tenggo ini 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 Tenggo long wafer yang bubblegum di sini sih tulisannya baru sama dia limited edition aromanya itu aroma permen card warnanya biru ukur eh ukurannya tipis banget sih tapi panjang dan bikin kisinya lumayan banyak ini harganya 6.900 Hai menurut aku yang Tenggo ini pertama aroma permen karetnya tuh memang bener-bener kerasa aroma permen karetnya dan biskuit ini sama seperti Tenggo biskuit Tenggo yang lainnya dia renyah banget dan lembut dan aku bahkan cobain snack akhir-akhir ini dari klop sama-sama dengan yang dengan Tenggo itu nih yang otek dan ini juga new coconut milk rasa original saya dia bulat setiap gambar bintangnya gitu terus ada gula-gula Hai aromanya kelapa tapi waktu kita bawa kemasan aroma kelapanya tuh nggak yang strong banget enggak gitu enggak terlalu kecium sih menurut aku kalau kita cium ke biskuitnya baru terasa aku suka rasa di ujung itu untuk biskuit sama kelapanya nangkop ini ini harganya 6500 so ya aku udah selesai cobain tiga snack hari ini dan steak yang bakalan aku pilih jadi steak terfavorit aku adalah yang genji so ya demikian video hari ini semoga video ini menghibur kalian kalau kalian suka video ini jangan lupa untuk like comment subscribe dan share ke sosial media kalian biar aku lebih semangat untuk buat video-video aku selanjutnya dan semoga kalian suka video ini bye bye selamat menikmati